Baik, kita akan langsung melanjutkan ke profik-profik begini. Kalau kita melihat atau bicara soal tantangan global, kita tahu yang saat ini kita hadapi adalah konflik geopolitik antara Amerika dan juga Cina. Di era pemerintahan mendatang, bagaimana wajah hubungan internasional kita? Apakah akan memiliki kecenderungan menuju ke Amerika, ke Cina, atau bisa menyeimbangkan kekuatan antara dua negara ini? Tidak, kita harus tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Karena ini sudah ada di dalam konstitusi yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Jadi, dalam kondisi seperti ini, tentu Pak Prabowo ingin engaging dengan masalah-masalah dunia. Dan yang diharapkan adalah nantinya Kementerian Luar Negeri, siapapun yang akan memimpin, bisa memberikan solusi-solusi, ide-ide baru. Hal-hal yang Pak Prabowo sebagai seorang Presiden ingin bahwa Indonesia kita muncul di fora internasional dan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dunia ini. Jadi, itu yang saya melihat apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo terkait dengan nanti Menteri yang akan membantu beliau di bidang luar negeri ini. Oke, itu yang menjadi catatan ya. Kita menuju ke Mas Ensat. Mas Ensat, kalau kita melihat sejublah nama yang sudah hadir di Kertanegara, kita mungkin ingin tanya dulu begini, ini kan ada yang kemudian merepresentasikan partai politik, tapi sebelum kita menuju ke sana, kita simak dulu pernyataan berikut ini.